BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi hulakul mawta wal hayata Iyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azijul gufur Ashadu an la ilaha ilallahu wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salim wa barik ala muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Sahabat seriak yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Allah masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita Baik nikmat iman, nikmat islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan Alhamdulillah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita Kita hingga detik ini masih istiqomah di dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita Untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu diantaranya adalah Dengan cara meningkatkan kualitas keimanan dan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat seriak yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bicara tentang ibadah kita akan teringat dengan firman Allah dalam Quran surat azhariyat ayat 56 Yang berbunyi Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah Dari ayat ini jelas bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Tujuannya adalah untuk beribadah Nah ibadah yang kita lakukan dalam keseharian kita itu banyak macamnya Ada yang disebut dengan ibadah mahdoh Dan ada juga yang disebut dengan ibadah goir mahdoh Ibadah mahdoh termasuk sholat, zakat, wasa, dan haji Ibadah goir mahdoh adalah ibadah dalam rangka bermuamalah dengan sesama Tujuan kita dari ibadah ini adalah Yang pertama Untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Sebagaimana Seperti Allah firmankan dalam Quran surat azhariyat ayat 56 tadi Yaitu untuk beribadah Yang kedua adalah Untuk mendapatkan ridho Allah Allah berfirman dalam Quran surat al-an'am ayat 126 Yang intinya bahwa Sholat, ibadah, hidup dan mati kita Hanyalah untuk Allah semata Kemudian yang ketiga Tujuan beribadah adalah Untuk meningkatkan Keheningan hati Keheningan hati dalam rangka ketakwaan hati Ketakwaan hati artinya Menjaga diri dari berbuat maksyiat Dan melaksanakan perintahnya Sahabat ceria yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Kisah Suatu hari Robiyah al-Adawiyah Seorang wanita supi berlari-lari ke pasar Membawa seamer air di tangan kanannya Dan sebilah obor di tangan kirinya Orang-orang yang ada keheranan Seraya bertanya Hei Robiyah Apa yang akan kau lakukan? Robiyah menjawab Dengan air ini Aku ingin memadamkan api neraka Dan dengan obor ini Aku ingin membakar surga Karena setelah ini Aku tidak ingin manusia beribadah Karena takut Neraka dan mengharap surga Aku ingin manusia beribadah kepada Allah Karena cinta Sahabat ceria yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabda Ada tiga karakteristik orang yang beribadah kepada Allah Karakter yang pertama adalah Karakter yang pertama adalah orang yang ibadahnya seperti pedagang Karakter yang kedua adalah orang yang beribadah seperti budak Dan karakter yang ketiga adalah orang yang ibadahnya orang yang bercinta Karakteristik orang yang beribadah seperti pedagang adalah orang yang beribadah menghitung-hitung mahal yang akan ia dapatkan Ia akan menghitung-hitung keuntungan dari ibadah yang ia lakukan Ia akan menghitung-hitung keuntungan dari ibadah yang ia lakukan ketika ia membaca Al-Quran Ia menghitung satu huruf dari Al-Quran Maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan Ketika seorang hamba bersedekah Ia berharap akan mendapatkan ganjaran 700 kali lipat dari sedekah yang dikeluarkannya Dan ketika ia sholat di masjidil haram Ia ingin mendapatkan pahala sama seperti 100 ribu kali sholat di masjid yang lain Karakteristik orang yang beribadah yang kedua adalah orang yang ibadahnya seperti budak Seorang budak melakukan sesuatu karena takut kepada tuannya Ada orang yang beribadah karena ia takut kepada Allah Ketika ia bersedekah karena ia takut hartanya tidak berkah Dan ketika ia membantu orang lain karena ia takut Ia tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah pada hari kiamat kelah Yang ketiga adalah karakter orang yang beribadah sebagai orang yang bercinta Karakteristik orang yang bercinta adalah Memberi sesuatu yang terbaik untuk kekasihnya Ketika ia sholat maka ia persumbahkan sholat yang terbaik untuk Allah Ketika ia bersedekah ia persembahkan sedekah terbaik untuk Allah Karakteristik orang yang bercinta adalah Memberi banyak terasa sedikit Menerima sedikit terasa banyak Ketika ia beribadah Ia belum merasa beribadah Sholat Tilawah Al-Quran Sedekah Dan pengkhidmatannya kepada du'afa Belum dirasakannya sebagai ibadah Ia belum merasa berbuat apa-apa untuk Allah Tetapi ketika ia menerima rejeki Sungguh besar rasa syukurnya Ia tidak melihat berapa banyaknya Tetapi yang ia lihat dari siapa dan dari mana datangnya rejeki itu Sahabat ceria yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. pernah ditanya oleh Aisyah r.a Wahai Rasul Mengapa engkau sholat malam hingga kakimu bengkak-bengkak Mengapa engkau bermenajat kepada Allah Seolah-olah dosamu memenuhi langit dan bumi Rasulullah s.a.w. menjawab Wahai Aisyah Sungguh aku belum merasa sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Sahabat ceria yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari apa yang dikisahkan ini Bahwa ibadah yang kita lakukan kepada Allah Adalah semata-mata untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Untuk mengharapkan hidup Allah Dan untuk ungkapan rasa cinta kita kepada Allah Sehingga suatu saat kita bisa bertemu dengan Allah Tanpa ada harapan lainnya Jangan sampai kita beribadah Seolah-olah kita ingin mengharap surganya Allah Tetapi kualitas ibadah kita tidak pernah diperbaiki Dan keikhlasan kita tidak pernah kita tingkatkan Yang jelas ibadah yang kita lakukan Hanyalah semata-mata karena cinta kita kepada Allah Kita masih ingat dengan apa yang dinyanyikan oleh kelompok benya dewa Jika surga dan neraka tak pernah ada Masihkah kau sujud kepadanya Apa yang dinyanyikan oleh Ahmad Dhani ini Mengingatkan kita bahwa kita beribadah Bukan mengharap surga Allah Bukan ingin menghindarkan diri kita dari api neraka Tetapi bahwa kita beribadah sebagai rasa cinta kita kepada Allah Sehingga suatu saat nanti kelak kita di yaumil akhir Akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sekali lagi kita beribadah tujuannya adalah Liriko illah Untuk bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang ikhlas Dan hamba Allah yang senantiasa menjalankan perintahnya Dan menjauhi segala yang Allah larangkan kepada kita Kurang lebihnya Mohon maaf Ilahi lidayah wa ta'atik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!